Halo semuanya, aku Riyang, balik lagi channel aku. Gimana kabarnya kalian semua nih? Udah masuk bulan Juli, dan buat kalian yang masih sekolah, bentar lagi udah masuk tahun ajaran baru nih. Gimana, udah pada siap masuk sekolah, atau masih pada mandir? Komen di bawah. Nah, hari ini gue mau ajak kalian buat ngebahas tentang salah satu fenomena yang cukup sering diomongin sama orang-orang Indonesia, yaitu ketempelan. Dan gue juga gak tau kenapa, kayaknya anak kecil itu lebih gampang aja buat ketempelan. Iya gak sih? Atau mungkin diantara kalian yang nonton video ini, ada yang pernah punya pengalaman ketempelan? Ceritain pengalaman kalian di komen di bawah. So, gak usah panjang-panjang lagi, langsung aja, ini dia 5 Fenomena Anak Kecil Yang Ketempelan. Teman Matlam Ada dua orang kakak beradih yang suka berantem, karena kakaknya ini menduga kalau adiknya suka mainin makanannya kalau dia lagi ninggalin di meja makan. Jadi kakaknya ini gak kehabisan akal. Dia pasang kamera di meja makan dan pura-pura ninggalin makanannya. Si kakak berharap kalau dia bisa menangkap basah adiknya ketika adik ini sedang mainin makanannya. Dan ternyata, emang bener. Adiknya suka nyicipin makanan kakaknya. Tapi kayaknya adiknya ini gak sendirian. Karena dia juga seperti mengobrol dengan seseorang. Terima kasih telah menonton! Persis di momen ketika adiknya ngomong that's Billy's dinner, alat makan di piring kakaknya seperti bergerak sendiri. Seolah adiknya ini memperingatkan seseorang bahwa makanan itu adalah makanan kakaknya. So gimana menurut kalian? Apakah fenomena yang barusan itu cuma kebetulan? Atau adik ini memang ada sosok lain yang mengikutinya? Comment di bawah. Next. Video yang kedua ini berasal dari seorang bocah pengguna TikTok dengan akun TheReallyWeirdPerson. Seperti biasa ya, tiktokers biasanya bikin video ngedance, lip-sync, parodi, dan lain-lain. Nah, di salah satu video yang diupload oleh anak ini, dia lagi ngomong sendiri di depan kamera sambil main boneka. Coba deh, kalian perhatikan video yang ini. Terima kasih telah menonton! Persis di momen ketika anak ini sempat diem sebentar, tiba-tiba kepala boneka itu seperti menoleh ke arah kiri. Gerakannya nggak terlalu jelas karena yang masuk ke screen cuma bagian bawah kepala dari boneka itu aja. Gadis ini sadar, dia langsung ketakutan dan nyariin mamanya. Kalau kalian dengerin, masih terekam dialog anak kecil ini dengan mamanya di akhir video. Dia sempat teriak ke mamanya dan bilang kalau boneka itu kepalanya muter sendiri. Kalau lihat dari ekspresi anak ini, kayaknya dia shock banget ya pas tau boneka itu kepalanya bisa muter sendiri. Tapi gimana nih menurut kalian? Real or fake? Comment di bawah. Ini bukan video penampakan, bukan video poltergeist, tapi ini cukup creepy menurut gue. Jadi ada seorang kreator yang sangat aktif di Facebook bernama Jamie Primex Sullivan. Dia membuat sebuah program harian ngobrolin tentang macam-macam hal bernama Coffee Talk. So far, topik apapun yang dia obrolin dengan viewersnya sama sekali gak pernah ngebahas tentang yang bersifat paranormal atau superstition. Biasanya dia bikin videonya itu tiap hari pas jam-jam pagi, siang, atau sore. Suatu hari dia nge-post video update di malam hari. Dia nge-post video pas momen di mana dia lagi asing ngobrol dengan anak bungsu perempuannya bernama Charlie. Mereka ngobrolin banyak hal. Biasalah ya kayak obrolan ibu sama anak. Sampai mereka juga ngebahas tentang almarhum nenek Charlie yang sudah meninggal. She was too old. Was she old? Did you get my almost couldn't walk? She was old. She could walk, but she was old. Okay? Mami, you grandma's here and she says, hi Jemela. What? You grandma's here and she says, hi Jemela. Kalian bisa lihat ekspresi kaget dari Jemela ketika si Charlie ngomong, hi Jemela. Eh buah ini, Jemela punya panggilan kecil, panggilan kesayangan dari ibunya bernama Jemela. Dimana Jemela sama sekali tidak pernah memberitahu hal itu kepada Charlie. Tapi sepertinya si Charlie mendapatkan bisikan gaib dari almarhum neneknya. Ngeliat dari ekspresi mereka berdua dan dari semua komen-komen yang gue bacain, gue yakin banget kalau video ini real. Dan gue sama sekali gak ngerti apa maksud Jemela bikin video kayak gini, kalau misalkan video ini cuma video fake. Tapi gue juga tetep pengen denger nih, gimana pendapat kalian? Next. Ada seorang ibu yang sedang nge-videoin dua anak perempuannya. Mereka lagi asik makan di meja makan sepulang sekolah. Tiba-tiba kakaknya merasa ketakutan karena dia melihat sesuatu di ruangan sebelah. Dia terus-terusan mengintip ke ruangan itu dan berkali-kali menangis. Padahal di video itu sama sekali gak kelihatan apapun. Mamanya terus berusaha buat nenangin anaknya dan bilang gak usah takut. Beberapa kali adiknya yang duduk persis di depan kakaknya sama sekali gak merasakan apapun. Adiknya juga berkali-kali noleh ke belakang tapi kayaknya dia gak ngeliat apa-apa. Bahkan si adiknya ini sempat ngetawain kakaknya berkali-kali karena kayak ketakutan sama hal yang gak jelas. Gak lama setelah kakaknya pergi dari meja makan itu, adiknya ngetawain sekali lagi dan dia coba buat noleh ke belakang. Kali ini dia juga ngeliat apa yang kakaknya liat. Kali ini berkali-kali-kali-kali. Kali ini berkali-kali-kali-kali-kali-kali. Kali ini berkali-kali-kali-kali-kali-kali. Nah dua anak ini sepertinya bisa ngeliat sesuatu yang sama sekali tidak terekam di kamera. Kalian bisa lihat ekspresi ketakutan adiknya itu bahkan kayak heboh banget. Tapi gimana nih menurut kalian? Apakah dua anak tadi itu bener-bener ngeliat sesuatu yang tidak bisa terekam kamera? Atau cuma bocah halu? Next. Ada seorang bocah yang tiba-tiba iseng ngevideoin adik perempuannya yang sedang membaca sambil berjemur di halaman rumahnya. Gadis itu berjemur ditemani boneka kesayangannya yang baru aja dia temukan lagi setelah lama menghilang. Nggak usah gue jelasin panjang lebar, perhatikan video ini baik-baik. Kalian bisa lihat sendiri kan? Boneka yang posisinya persis ada di samping gadis itu seperti bisa menoleh ke arah gadis ini. Gadis itu sepertinya sama sekali tidak sadar dengan apa yang terjadi. Bahkan mungkin bocah yang ngevideoin adiknya ini juga nggak sadar dengan pergerakan boneka ini. Makanya waktu bonekanya itu bergerak justru kameranya dia zoom out. Video ini cukup creepy ya menurut gue. Karena seperti yang gue bilang tadi, boneka itu rawan banget buat dimasukin sama sosok-sosok yang nggak kelihatan. So, hati-hati buat kalian yang punya boneka ya. Oke guys, itu tadi 5 fenomena anak kecil yang ketempelan. So, video mana nih yang menurut kalian paling serem, paling creepy, dan paling menegangkan? Dan video mana yang menurut kalian real? Atau video mana yang menurut kalian kayaknya ini fake bang? Please kasih tau gue di komen di bawah. Jangan lupa juga buat follow akun-akun yang tadi aku mention di video. Semua linknya ada di description box di bawah. As always guys, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian masih ingin nonton video-video kebegitunya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Dan follow juga sama aku di at-up nomad travel. Oke, that's it guys. Thank you so much for today. And see you guys in the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax